Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners, Subdit 5 Cybercrime di Treskrim, Suspolda Jawa Timur telah mengamankan pemeran video Asusila berdurasi 16 menit yang viral di media sosial. Dalam penyelidikan, diketahui video itu berlokasi di sebuah kamar hotel kawasan Kubeng, Surabaya. Dua pemeran diamankan dari tempat yang sama, yakni di sebuah indekos kawasan Jalan Medokan, Surabaya pada minggu 5 November 2022 kemarin. Untuk informasi lebih detailnya terkait penangkapan ini dan pengungkapan kasusnya, kami sudah terhubung dengan rekan luhur Pambudi, reportan dari Jawa Timur, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial dan Twitter, video dewasa berdurasi 16 menit antara pria berhandu putih dan seorang wanita berkebaya merah. Dan ketika viral tersebut, netizen sempat menduga lokasi pembuatan dari video tersebut terjadi di sebuah hotel di kawasan Pulau-Pulauan. Namun, ternyata saat dilakukan serangkan tahapan penyelidikan dan penyelidikan lakukan oleh pihak kepolisian di Bali dan juga kepolisian yang ada di beberapa kawasan di sekitarnya, termasuk di Jawa Timur, ternyata pihak kepolisian mengetahui lokasi tersebut dan memastikan kalau ternyata video tersebut dibuat di sebuah kamar hotel yang berlokasi di kawasan Jalan Sumatera, Kecamatan Butung, Surabaya. Dan upaya dari pihak kepolisian dari Kolda Jatim untuk melakukan pengecekan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 November kemarin. Dan kemudian setelah dilakukan serangkan penyelidikan pengembangan Tanjutan, ternyata pada hari Ibu atau satu hari setelah dilakukan pengecekan atau WDKB, pada hari Minggu, tanggal 5 November kemarin, kedua pemeran video dewasa tersebut berhasil diamankan, yang ternyata pemeran pria tersebut berinisial ADS yang berusia 29 tahun, ternyata merupakan warga kelahiran Surabaya, dan juga seorang wanita yang dalam video tersebut mengenakan kebaya warna merah, ternyata berinisial AH, kelahiran Malang yang dikos di kawasan Jalan Medokan, Kota Surabaya. Dan berdasarkan keterangan dari pihak polisian, yaitu dari pelaksanaan harian, kasuk D5 saya bergeram di kreis tim Kolda Jatim, Kompol Harian, kalau ternyata kedua pemeran video dewasa tersebut bukanlah sepasang suami istri. Tapi mereka hanya terikat dalam hubungan percintaan sebagai pacar. Kemudian video tersebut, selama ini ternyata para pemeran video tersebut membuat video dewasa itu satu kali. Dan untuk konteks video yang sempat bergerak tersebut, pengakuan dari kedua pemeran video tersebut dibuat pada bulan Maret tahun 2022. Kemudian pengakuan dari keduanya juga, ternyata mereka memproduksi video tersebut seorang diri. Tapi hanya dengan mereka berdua saja tidak menyebabkan orang ketiga ataupun kesekian. Tapi mereka mengandalkan proses perekamannya itu menggunakan kamera, menggunakan alat bantu tripod. Itu pengakuan dari kedua pemeran video tersebut. Kemudian untuk alasan dari si pemeran wanita sengaja menggunakan busana atau kostum kebaya berwarna merah dalam konteks adegan dewasa yang dilakukannya dalam video tersebut, ternyata sementara ini informasi yang dipunyai dari pihak pendidik dalam mekanisme pendidikan yang sedang berlangsung, ternyata hanya sebatas motifnya adalah untuk fantasi seksual semata. Kemudian perlu diketahui informasi yang kami impun dari pihak pendidik juga, pihak pemeran pria ini yang bernisal Aces ini merupakan pengusaha even organizer yang ada di Jawa Timur, kemudian si pemeran wanita bernisal Aces ini adalah seorang model yang ada di Jawa Timur. Kemudian kami juga mengimpun keterangan dari pihak Direktur di Preskrim Suspol Dajatim, Pembespol Perangkaman yang memberikan tinjauan terkait betapa mudahnya video tersebut viral, karena konteks dari video tersebut, karena si pemeran wanita dalam membuatkan video dewasa tersebut mengenakan busana atau kostum kebaya merah yang konteksnya dalam percakapan di media sosial itu ditahukan dengan identifikasi pakaian adat dari masyarakat Pulau Bali. Tak apalah ternyata video tersebut sempat berada di media sosial, menimbulkan kegaduan, dan dilakukan serangkaian mekanisme penyelidikan, dan akhirnya ternyata pihak pemeran dari video tersebut berhasil diamankan, dan saat ini hingga hari Senin saat ini, sore hari ini, keduanya masih terus menjalani mekanisme penyelidikan, yang dilakukan oleh penyelidik, soal Dajatimak, saya berklaim di Preskrim Suspol Dajatim. Demikian deh reportasi kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan luhur Pampudi. Dan berikut di menurut kami tampilkan keterangan dari Ditreskrim Suspol Dajatim, Komis Pol Farman, selingkapnya. Tadi malam sekitar pukul 21, sudah dilakukan penangkapan oleh Subdit Siber, Ditreskrim Suspol Dajatim, terhadap terduga pelaku kebaya merah, Dua orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS, kelahiran Surabaya, dan satu orang perempuan berinisial AHA, kelahiran Malang. Ada pun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini, Sudang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini, melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut. Nanti lebih jelasnya, oleh Pak Kabin Tumas, akan dilakukan rilis di Polda Jatim. Mungkin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.